Wishya? Kamu? Bukannya... Tidak, Wishya. Aku masih hidup. Byungku sudah menipumu dan menipu semua orang dengan mengarang semuanya. Seolah-olah aku sudah mati. Padahal sebenarnya dia mengurungku. Dan sekarang, aku datang kesini untuk menjemputmu istriku. Rati! Wishya? Kenapa kamu menangis? Bajang, Rati. Dia datang untuk menjemputku. Bajang. Bagaimana bisa, Wishya? Dia kan sudah... Bisa, Rati. Karena sekarang aku sudah ada di sini. Bajang. Aku tidak mati, Rati. Aku masih hidup. Tapi... Mike, kamu kan sudah dibakar? Itu hanya akal-akal biungku yang jahat. Dia mengurungku dan mengarang cerita. Tapi sekarang aku sudah bebas. Makanya, aku langsung datang kesini untuk menjemput Wishya, istriku. Mari, istriku. Kita pulang ke Manguntur. Kenapa diam, Wishya? Ayo pulang. Bagaimana, Wishya? Hei, kenapa kamu malah kelihatan bingung? Baik, Bajang. Sebagai seorang istri, aku pasti akan kembali ke Manguntur. Tapi aku mau, Korn. Tolong beri waktu. Aku ingin kita pulang ke Manguntur bersama-sama, Wishya. Aku akan menunggumu di depan istana. Terserah kapan kamu mau keluar. Tapi aku tidak akan pergi sebelum kamu keluar. Biasa, aku ada kabar untukmu. Ada apa, Sambung? Bajang. Ternyata Bajang masih hidup. Bajang masih hidup? Iya. Dia datang ke Kurawan untuk menjemput Wishya. Itu tidak mungkin, Sambung. Karena Bajang itu... Kenapa tidak mungkin? Atau jangan-jangan. Kamu tahu sesuatu. Itu pasti bukan Bajang. Karena Bajang yang asli adalah Benta. Lalu siapa dia? Jawab aku, Biak. Sudahlah, Sambung. Jangan ganggu aku. Aku harus segera mencari tahu masalah ini. Aku harus tahu siapa makhluk itu sebenarnya. Aneh. Sepertinya... Biak tak tahu sesuatu. Tapi apa? Bajang. Ternyata kamu Biakta. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang ke sini untuk menemuinmu. Pergilah. Aku sedang mengurus urusanku yang jauh lebih penting. Aku tidak ingin bicara denganmu. Apa tidak ada urusan lain yang lebih penting dari jati dirimu, Bajang? Apa maksudmu? Dengar, Bajang. Kamu boleh mengelabui rakyat Manguntur dan Kurawan. Tapi tidak untukmu. Karena aku tahu siapa jati dirimu sebenarnya. Lihat aku baik-baik. Apa aku tampak seperti orang lain? Wujudmu memang seperti Bajang. Tapi Bajang, putra Arimi yang sebenarnya adalah benta. Kau kau yakin? Buktikan saja ucapan. Baru kau temui aku lagi. Kamu menantang orang yang salah, Bajang. Baiklah. Aku dengan senang hati membuktikan semua ucapanku. Kamandan, aku harus pergi. Iya, Wixia. Aku mengerti. Tadi aku sudah bertemu dengan suamimu. Kepergianmu. Semata-mata karena aku harus menjadi istri yang baik. Tapi di dalam hatiku, aku mesti menyimpan cinta untukmu. Terima kasih, Wixia. Aku bangga karena kamu sudah mencintai. Aku pergi ke Mandan. Iya, Wixia. Jaga diri kamu. Terima kasih, Wixia. Aku bangga karena kamu sudah mencintaiku. Aku pergi ke Mandan. Iya, Wixia. Jaga diri kamu. Tidak. 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 Rath, aku pergi. Rasanya sulit untuk melepaskan kamu, Isya. Sebenarnya, aku masih ingin kamu tinggal di sini sebagai saudariku. Aku juga, Rath. Tapi suamiku sudah menjemputku. Maafkan aku, ya. Kenapa kamu harus minta maaf, Rath. Aku merasa bersalah. Ini semua terjadi karena aku. Sekarang kamu harus begini, Isya. Tidak, Rath. Kita sudah sepakat. Kalau kita tidak akan membicarakan hal itu lagi. Lagipula, ini bukan salah. Mungkin ini sudah jalan takdirku, Rath. Selamat jalan, Isya. Ingat, selalu jaga dirimu. Terima kasih, Dibang. Tunggu, Isya. Aku tidak tahu. Aku harus sedih atau bahagia dengan kepergian kamu ini. Aku sungguh bahagia karena Bajang masih hidup. Tapi aku sedih. Karena akan kehilangan kamu, Isya. Terima kasih, Kamandang. Karena kamu sudah memberi kebahagiaan padaku. Dan itu tidak akan pernah aku lupakan. Sama-sama, Wissi. Selamat jalan. Aku akan selalu berdoa untuk kebahagiaan kalian. Terima kasih, Kamandang. Kamu sudah siap, istriku? Ijinkan aku pamitkan dulu pada mereka semua. Baiklah, istriku. Terima kasih banyak, Anjan. Atas semua kebaikan kalian. Saya juga berterima kasih kepada kamu, Wissi. Karena berkat kamu, kami bisa mengusir biakta dan menuduki kembali kurawan ini. Wissi, sering-seringlah datang kemari karena pintu istana ini selalu terbuka untukmu. Terima kasih banyak, Anjan. Bajang, jaga istrimu baik-baik. Jangan pernah menyakitinya. Baik, Kromo. Kalau begitu, kami mohon pamit. Wissi, aku pasti akan sangat berindukan kamu. Aku juga, Rati. Amin. Amin. Liat, Sa. Dengar, Sabi. Kita harus merubah rencana kita. Kenapa? Apa yang terjadi? Aku harus kembali dan tinggal di Purawan. Karena sebuah rencana besar sedang terjadi di sana. Rencana besar siapa? Aku belum tahu siapa saja yang terlibat. Tapi aku yakin, pasti ada yang sedang bermain dalam situasi ini. Biak, Tah. Kalau bicara yang jelas. Rencana besar apa maksud kamu? Kamu pikirkan baik-baik. Kenapa Bajang tiba-tiba muncul di Manguntu? Sedang Manguntu, sudah dikuasai oleh Laksmi. Mungkin, Laksmi ingin menguasai Manguntu sendiri. Itu bisa saja, Sambi. Kenapa Bajang tiba-tiba ke Manguntu? Sedangkan, Manguntu sudah dibiliki oleh Laksmi. Kalau memang Laksmi ingin memilikinya sendiri, kenapa dia masih tinggal di Banyu Biru? Iya, kamu benar. Pasti ada yang tidak beres. Iya, Sambi. Satu-satunya cara, aku harus kembali ke Kurawan. Dan mengamati semuanya dari Kurawan. Iya. Kalau begitu, kita akan membuat orang-orang Kurawan mau menerima buku kembali. Itu hal yang mudah bagiku, Sambi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku, aku tidak sedang apa-apa. Kamu sendiri. Aku ingin melihat kamar ini saja. Aku pun juga begitu. Rupanya kita semua benar-benar merasa kehilangan Wisha, ya? Setiap memikirkannya, aku merasa sedih, Kamandanu. Karena Wisha sudah terlalu banyak mengorbankan dirinya untuk kita. Nyawanya. Nyawanya. Mustikanya. Rakyatnya. Iya, Rati. Kita semua punya hutang nyawa padanya. Dan sekarang dia sudah harus kembali ke kehidupan bener-benerita bersama Bajang. Aku sedih melihatnya seperti itu, Kamandanu. Rati, kebahagiaan itu tidak bisa diminta kedatangannya. Semoga saja, Bajang bisa membuatnya bahagia. Tapi dia tidak akan pernah bahagia bersama Bajang. Kita harus membantunya. Kita harus bisa menolongnya keluar dari situasi ini. Karena dia hanya bisa bahagia jika bersama kamu. Tapi Rati, apa yang bisa kita perbuat? Bajang adalah suaminya. Dan sekarang, Wisha sudah mengandung. Itu semua memang benar. Tapi, Wisha tidak pernah mencintai Bajang. Dan Bajang menikahi Wisha karena hanya ingin bahas dendam padaku. Rati, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Aku ingin melihatnya kembali bahagia. Dan dia hanya bisa bahagia jika bersama kamu. aku tidak mati, Rati. Aku masih hidup. Maik, kamu kan sudah dibakar? Itu hanya akal-akal menyungku yang jalan. Dia mengurungku dan mengarang cerita. Tapi sekarang, aku sudah bebas. Makanya, aku langsung datang ke sini untuk menjemput Wisha, istriku. mari istriku, kita pulang ke Manguntur. Kenapa diam, Wisha? Ayo pulang. Bagaimana, Wisha? Hei, kenapa kamu malah kelihatan bingung? Baik-baik, ya. Sebagai seorang istri, aku pasti akan kembali ke Manguntur. Tapi aku mohon. Tolong beri waktu. Aku ingin kita pulang ke Manguntur bersama-sama, Wisha. Aku akan menunggumu di depan istana. Terserah kapan kamu mau keluar, tapi aku tidak akan pergi sebelum kamu keluar. Siap lah. Aku ada kabar untuknya. Ada apa, Sambu? Bajang. Ternyata Bajang masih hidup. Bajang masih hidup? Iya. Dia datang ke kurawan untuk menjemput Wisha. Itu tidak mungkin, Sambu. Karena Bajang itu... kenapa tidak mungkin? Eh, Hock. Atau jalan-jalan. Kamu tahu sesuatu. Itu pasti bukan Bajang. Karena Bajang yang asli adalah Benta. Lalu siapa dia? Jawab aku biarkan. Sudahlah, Sambu. Jangan ganggu aku. Aku harus segera mencari tahu masalah ini. Aku harus tahu siapa makhluk itu sebenarnya. Apa maksudmu? Dengar, Bajang. Kamu boleh mengelabui rakyat Manguntur dan Kurawan. Tapi tidak untukmu. Karena aku tahu siapa jati dirimu sebenarnya. Lihat aku baik-baik. Apa aku tampak seperti orang lain? Wujudmu memang seperti Bajang. Tapi Bajang putra Alibi yang sebenarnya adalah Benta. Kalau kau yakin, buktikan saja ucapan. Baru kau temui aku lagi. Kamu menantang orang yang salah, Bajang. Baiklah. Aku dengan senang hati membuktikan semua ucapan. Ya, Rati. Kita semua punya hutang nyawa padanya. Dan sekarang dia sudah harus kembali ke kehidupan bener-benerita bersama Bajang. Aku sedih melihatnya seperti itu, Kamandan. Rati. Kebahagiaan itu tidak bisa diminta kedatangannya. Semoga saja Bajang bisa membuatnya bahagia. Tapi dia tidak akan pernah bahagia bersama Bajang. Kita harus membantunya. Kita harus bisa menolongnya keluar dari situasi ini. Karena dia hanya bisa bahagia jika bersama kamu. Tapi Rati, apa yang bisa kita perbuat? Bajang adalah suaminya. Dan sekarang, Wisha sedang mengandung. Itu semua memang benar. Tapi, Wisha tidak pernah mencintai Bajang. Dan Bajang menikahi Wisha karena hanya ingin bahas dendam padaku. Rati, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Aku ingin melihatnya kembali bahagia. Dan dia hanya bisa bahagia jika bersama kamu. Aku tahu. Kamu pasti masih shock dengan semua kejadian ini. Karena itu, kamu boleh beristirahat dulu. Dan aku tidak akan mengganggu. Baik, Bajang. Semuanya sedang berjalan sesuai rencana, Tuhan. Terima kasih. Kini saatnya kita meninjau kehidupan rakyat burawan. Kita harus memastikan, apakah rakyat burawan hidup padaku. Benar, Romo. Aku akan membantu Romo untuk mengawasi kesejahteraan para rakyat burawan. Aku datang kemarin. Aku datang kemarin untuk meminta maaf. Kepada Romo dan Respati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Romo. Terima kasih. Romo. 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 Kenapa anakmu tiba-tiba muncul bersama Bajang? Iya. Sepertinya adangan. Kenapa banyak tiba-tiba muncul di sana? Aku akan ceritakan. Dumat. Apa yang membawamu ke bangun turkamazan? Hamba data, untuk mengapungkan diri hamba di istana Manguntur. Maksudmu kamu membekerja di istana ini? Benar, Kanjeng. Jika hamba diizinkan, hamba bisa kembali menjadi kepala prajurit di sini. Apa yang membuatmu tiba-tiba mau bekerja di istana ini, Kamandan? Ini semua. Bukan tiba-tiba, Kanjeng. Hamba merasa jiwa hamba terpanggil untuk Manguntur. Dulu hamba pergi dari istana ini. Karena Kanjeng tidak ada lagi di sini. Baiklah, Kamandan. Kamu, Kamu boleh kembali lagi menduduki jabatanmu sebagai kepala prajurit Manguntur. Ini makasih banyak, Kanjeng. Aku berada di istana ini, untuk membebaskan wisya dari sengkeraman bubadi. Tidak akan aku biarkan, wisya hidup menderita bersamamu. Kamu tinggal di tempat musuh seperti ini, Biakta. Kenapa kamu mau? Seharusnya, kita itu tinggal di dalam istana, bukan di tempat seperti ini. Sudahlah, Sambi. Tempat ini lebih baik daripada goamu. Tapi aku tidak nyaman tinggal di sini. Kamu harus bersabar, Sambi. Tempat ini akan membawa kita ke singa sana. Tapi kapan? Sebentar lagi. Aku berjanji. Sebentar lagi kurawan ini akan menjadi milik kita. Ternyata menguntur kedatangan tamu besar. Kenapa kau tidak mengatakan terlebih dulu akan datang? Jadi aku bisa menyiapkan penyambutan untukmu. Jangan banyak bicara. Aku ke sini, bukan untuk bertamu. Lalu untuk apa kau menemuimu? Siapa yang mau menemuimu? Maaf kalau aku salah lagi. Sekarang katakan apa maksud kedatangannya. Aku ke sini, ingin mencari anakku. Kamu salah datang. Ini istanaku. Manguntur bukan tempat bermain anakku. Lebih baik kau cari dia ke tempat lain. Katakan di mana anakku. Atau bedang ini. Akan menebas kepalamu. Anak itu sudah kuusik. Aku tidak membutuhkannya di tempat ini. Kamu pasti berbohong. Cepat bawa anakku ke hadapanku. Untuk apa aku menyembunyikan anakmu yang cengeng itu? Tidak ada untungnya bagiku. Baiklah kalau kamu memaksa. Aku akan mencarinya di sini. Tapi kalau ketemu, itu artinya kamu akan mati di tanganku. Laksmi, tunggu. Kau tidak bisa masuk istanaku begitu saja. Bagaimana kamu mencari mereka? Bagaimana kamu mencari mereka? Kau tidak bisa korusik. Kau tidak bisa memakai hati. Kau tidak bisa, ya. Kau tidak bisa, seperti ini. Kau tidak bisa, seperti ini. Terima kasih telah menonton 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 Sekarang juga Terima kasih telah menonton Jangan bohong Kalau ini Romo tidak menonton Terima kasih telah menonton Bajan Duduk Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bersama Bajan Terima kasih telah menonton 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 Silahkan Terima kasih telah menonton 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 Rati Rati Kemana dia? Rati sudah pergi, Isya Salam hormatku, Panjir Rati pergi kemana? Maafkan aku, Isya Aku tidak bisa memberitahukan kepadamu Kemana putriku pergi Kenapa, Panjir? Apa? Sudah terjadi sesuatu pada Rati Putriku baik-baik saja Lalu kenapa aku tidak boleh tahu kemana Rati pergi? Ya, karena ini permintaan putriku Dia tidak ingin kepergiannya diketahui oleh banyak orang Tapi, Panjir Aku ini bukan orang lain lagi Aku sudah seperti saudaranya sendiri Aku sangat mengerti itu, Isya Kedekatan kalian begitu erat Tapi aku mau maaf Aku tidak bisa memberitahukan kepadamu Panjir Aku mohon Aku mohon Tolong beritahu aku Kemana Rati pergi Rati pergi kepadamu Aku tidak mungkin mengingkari janjiku sendiri kepada putriku Maafkan aku ya Sekarang Arimbi sudah tidak lagi memimpin Manguntur Dan aku ingin merubah ketatanegaraan Manguntur Bagaimana menurut kalian? Panjir, apapun yang menurut Kanjir Bajang itu baik buat Manguntur Maka pastinya baik juga buat kami semua Bagaimana? 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 Bagaimana aku telah menggantikan Biung memimpin Manguntur Aku jangan asal bicara Inilah saat yang membutuhkan Siapa kamu sebenarnya? Lalu siapa yang kalian anggap Bajang kalau bukan Arim? Aku Kalian dengarkan saya Dia itu Bajang Pak Dan aku Bajang yang hasil Setelah kalian mendengarkan ini Aku akan memperlihatkan kalian Wujud Asli Inilah Wujud Asli Sudah cukup Biung Selama ini Biung sudah membuat kekacauan Dan semuanya harus berhenti sekarang juga Usir mereka Tunggu Kalian semua tidak bisa Karena aku adalah Bajang Ayo Beta Tidak ya Bajang Ini bukan saat kita mau kandang ya Aku tidak mau berhenti Ayo Bajang Lain kali saja Sekarang mereka sudah pergi Tuan Ku Terima kasih Karena Tuan Kulah yang telah mencabut syarat itu Sehingga Bentar tidak bisa berubah kembali menjadi Bajang Selama Tuan tidak menginginkan Bagaimana Wujud Asli Kamu sudah bertemu dengan Radhi Wujud Asli Bukan kamu baru pulang dari Kurawan Benar kamadai Tapi Radhi Tapi apa? Kenapa dengan Radhi? Radhi tidak ada di Kurawan Dia tak pergi kemana Dan tidak ada satu orang yang mau memberitahu Kenapa Wujud Asli? Kenapa dia harus pergi? Kenapa? Semua ini adalah salahku Kamadhan Kalau saja aku tidak pernah mencintai Semua ini tidak akan pernah terjadi Maafkan aku, Kamadhan Maafkan aku Bagaimana? Apa kalian sudah berhasil mempermalukan Tanya? Tidak Bentar tidak berhasil Merubah wujudnya menjadi Bajang Kenapa bisa seperti itu? Aku yakin Ini semua pasti ada hubungannya dengan Kalah Agung Karena hanya dialah Yang bisa merubah Bentar Tidak bisa merubah wujudnya menjadi Bajang kembali Ketua Ada apa? Ada kanjar sepatu yang ingin bertemu dengan Ketua Kanjar sepatu? Ya, di mana beliau? Aku di sini, Kampan Danu Hormat hamba kandung Aku datang kemari Membawa suatu pesan untukmu, Kamadhan Ada surat Dainarati untukmu Bacalah Maafkan aku, Kamadhan Aku harus pergi tanpa bisa bertanggungkan lebih dulu denganmu Terima kasih atas cinta dan kasih sayang Selama ini kamu berikan untukmu Tapi Sepertinya Sang Yang Widi tidak menakdirkan cintamu untuk menjadi Bajangku Aku sangat yakin Kan aku untuk punya dibagian dari perjuangan Aku tidak berhak lain untuk memikirkan diri sendiri Itulah sebabnya aku harus berjalan Dengan mencapai perjuangan Selama tinggal di dunia Aku akan berjalan Jagalah Indonesia Bahagiakan dia Aku juga akan selalu bahagian untuk kalian Kemana Ratikan? Pergi kemana dia? Maafkan aku kemana Aku tidak bisa mengatakan Kemana Naya Ratikan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku tidak tahu Aku tidak tahu Apa aku tahu Hidup tanpa kamu Terima kasih telah menonton! 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 Berarti rasa sakit hatimu Hati Pastri Apa yang sedang kamu lakukan Rati Rati kecil yang aku kenal dulu tidak pernah seperti ini Dia tidak pernah mau menyakiti dirinya sendiri Tapi aku melakukan ini semua Demi kebahagiaan Kamandanu dan Uisha Apa kamu yakin dengan ucapannya? Iya Tapi aku tidak yakin Aku tahu kamu pergi karena kamu ingin menghilangkan rasa sedihmu Kamu bisa membohongi semua orang Tapi kamu tidak bisa membohongi aku Rati Karena aku tahu Kamu sangat mencintai Kamandanu Jika kamu berada di dalam posisiku Apa yang akan kamu lakukan pasti Rati Hal terpenting di dunia ini adalah cinta Kita harus berkorban demi cinta Tapi orang yang kita cintai Kamu tidak bisa mengerti pengorbanan ini Tapi aku yakin Kamandanu dan Uisha akan mengerti Aku yakin kamu tidak akan pernah bisa mengerti Kamu tidak tahu bagaimana keadaan Kamandanu saat ini Kamandanu Memangnya ada apa dengan dia? Apa yang terjadi dengannya? Kamandanu sangat terpuruk Rati Ketika dia membaca surat darimu Kamandanu tidak mau kehilangannya Sekarang apa yang harus aku lakukan Pak Lasti? Kamandanu akan lebih mudah melihatmu bahagia bersama orang lain Yang penting kamu tidak pergi meninggalkan kehidupanmu Pak Lasti Kamu ingin aku melakukan apa untuk mengatasi masalah itu? Kamu harus menjaga hubungan dengan orang lain Rati Agar Kamandanu bisa melupakannya Tapi siapa Pak Lasti? Kamu tahu kan aku tidak bisa mencintai laki-laki lain selain Kamandanu? Rati Apa kamu lupa? Ada seseorang yang sangat mencintai Maksud kamu Arya? Tidak Pak Lasti Itu semua tidak mungkin Aku tahu kamu mencintai Arya Untuk itulah Rati Kita harus berkorban Hanya dengan cara itu kita bisa bantu Kamandanu dari keterpurukannya Tidak Aku tidak akan pernah melakukan ini Sekali aku bilang tidak Tetap tidak Kalau kamu melakukan ini Orang-orang di sekitarmu akan sangat sedih Kamu harus bisa menghadapi ini semua Apa memang itu yang harus aku lakukan? Tidak ada cara lain lagi Kamu harus melakukan ini semuanya Baiklah Pak Lasti Aku bersedia melakukan ini semua Tapi aku melakukan ini Hanya supaya Kamandanu bisa bahagia bersama misi Bukan karena Arya Karena Arya itu hanya untuk kamu Terima kasih Remo Gini panggang Bapak Bapak Apa yang baik Setidak Aku ingin membicarakan mengenai rati Apa aku mengganggu mu? Sama sekali tidak Ada apa dengan rati? Selama ini Kamandanu tidak bisa melupakan rati Aku tahu itu Dan aku rasa Ratih memiliki perasaan yang sama Tapi masalahnya Ratih sudah merelakan cinta Kamandanu untuk Wisya Dan Ratih mau Kamandanu mencintai Wisya dengan tulus Maka daripada itu, Dwi Pangga Kalian harus segera bertunangan Tidak, itu tidak mungkin, Pak Lastri Aku tidak bisa bertunangan dengan Ratih Hanya cara itu yang bisa kamu lakukan Agar Kamandanu bisa melupakan Ratih Tenanglah, ini bukan pertunangan yang sebenarnya Ini hanya sandiwara, Dwi Pangga Kalau nantinya Kamandanu sudah bisa melupakan Ratih Pertunangan kalian juga akan berakhir Ayolah, Dwi Pangga Ini demi Wisya, demi Ratih Dan juga demi Kamandanu Baiklah Aku akan melangsungkan pertunangan itu Terima kasih, Dwi Pangga Ayolah, Dwi Pangga Ayolah, Dwi Pangga Ini demi Wisya, demi Ratih Dan juga demi Kamandanu Baiklah Aku akan melangsungkan pertunangan itu Terima kasih, Dwi Pangga Beberapa senjata sudah tidak bisa dipergunakan oleh para prajurit Karena sudah rusak dan usah, Ketua Kamu hitung jumlah senjata yang rusak Dan laporkan padaku Agar aku bisa mengajukan pembelian senjata pada Kanceng Baca Baik, Ketua Dimas Kang Mas Prajurit Lagilah Baik, Tuan Apa kau mengganggumu? Sama sekali tidak, Kang Mas Ada apa? Mari membawa kabar gembira, Dimas Kabar gembira apa, Kang Mas? Sampai kamu rela jauh-jauh datang ke sini Aku dan Ratih Sebentar lagi akan bertunangan Bertunangan Itu tidak mungkin, Kang Mas Saat ini, Ratih sedang pergi Bagaimana bisa Dia akan bertunangan denganmu? Iya Tapi Sebentar lagi, Ratih akan segera kembali ke Kurawan Begitu dia tiba Aku akan melangsungkan acara pertunanganku itu Apa dia setuju Dengan pertunangan ini? Tentu saja, Dimas Aku tidak mungkin bertunangan Jika keputusannya hanya sepihak Ada apa, Dimas? Kamu terlihat tidak senang dengan acara pertunangan Tidak, Kang Mas Aku turut senang dengan pertunangan Baguslah kalau begitu Aku ingin kamu nanti hadir di acara pertunanganku Aku ingin Adikku menjadi saksi bahagia Antara aku dan Ratih Kamu maukan? Iya, Kang Mas Aku pasti akan datang Kebahagiaan kalian adalah kebahagiaan Terima kasih banyak, Dimas Ratih Tidak, Tidak Tapi aku tahu Kamu marah padaku Dan aku Aku bisa menerima kemarahan kamu itu Aku tidak marah padamu, Ratih Aku hanya kecewa padamu Kenapa kamu melakukan ini semua? Kamu sudah mengacaukan semuanya Maafkan aku Apakah Kamu benar-benar ingin bertunangan dengan duit panggat? Kamu sudah pikirkan ini semua? Iya Aku sudah memikirkannya, Wishy Lalu Bagaimana dengan perasaan Yundaku, Ratih? Kamu dengannya sudah bersahabat dari kecil Kenapa kamu tega melakukan ini semuanya? Wishy Dengarkan aku Aku sama sekali tidak mau melukai perasaan orang lain Perasaan palastri juga Arya di panggung Juga kamu dan Kamandanu Kamu jangan bawa aku atau orang lain lagi Ini tentang kamu dan Yundaku Aku juga tidak mau melakukannya, tapi Mereka berdua saling mencintai, Wishy Tapi kenapa, Yundak? Semua orang tahu Perasaanmu pada duit panggat Ada hal yang tidak kamu tahu Sebelumnya duit panggat itu mencintai Ratih Begitu juga dengan Ratih Sampai saat ini Ratih juga masih mencintai duit panggat Aku sungguh tidak mengerti Dengan ini semua Aku yang meminta Ratih untuk kembali kepada duit panggat Tapi kenapa, Yundak? Apa alasannya? Semakin aku dekat dengan duit panggat Aku semakin tahu Kalau duit panggat itu masih mencintai Ratih Begitu juga sebaliknya Sahabatku sendiri Juga masih mencintai duit panggat Kalian dengar Aku yakin Kala Agung itu belum mati Kenapa kamu punya kesimpulan seperti itu, Biatra? Karena bajang yang dimanguntur itu Adalah bajang palsu Apa? Bajang palsu? Benar Bajang asli Adalah bentar Apa maksudmu bajang yang asli adalah bentar? Benar, Asmi Bentar adalah bajang Dan semua itu Kala Agung lah yang membuatnya seperti itu Pantas selama ini bentar selalu membela hari ini Iya Bentar adalah jasadnya saja Tapi arwahnya adalah bajang Lalu apa kaitannya tadi dengan kamu mengatakan Kalau Kala Agung masih hidup? Apa maksudmu? Dengar di panggara Semalam bentar ingin membuktikan Kepada seluruh rakyat manguntur Bahwa dia itu adalah bajang yang asli Dan dia ingin merubah dirinya menjadi bajang Tapi semua itu sia-sia Dia tidak berhasil melakukannya Yang mampu melakukan semua itu Adalah Kala Agung Sepertinya kamu benar, Biatra Kalau Kala Agung itu masih hidup Dan jangan-jangan Sekarang ini dia sedang bersemayam di tubuh anakku Benar sekali, Laksmi Kala Agung bersemayam di dalam tubuh anakku Iya, sepertinya begitu Dan aku akan buktikan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.